Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ketemu dengan saya Video kali ini saya mau kasih tau Bagaimana cara aktifasi ulang Windows 10 Sejarah legal dan gratis Disini maksudnya itu ya Sebelumnya udah pernah mengaktifkan Windows nya Tapi Ada masa Masa waktunya Atau expire nya Biasanya itu 6 bulan guys ya Dan masa itu udah habis Sekarang kita mau aktifkan kembali Windows update nya Eh bisa ya Nah ini caranya Teman-teman bisa gunakan Cara ini yang sebelumnya Harus di uninstall dulu Oke sebelum kita ke videonya Kita enter dulu guys Oke langsung aja buka pencarian Lalu ketikan CMD Atau command prompt ya Klik kanan pada mouse Lalu pilih run administrator Oh ya sebelumnya kita cek dulu ya Activation Pada Windows nya Teman-teman di klik pencarian ini Lalu ketikan Activation setting Nah ini teman-teman saya lihat sendiri ya Nah ini teman-teman saya lihat sendiri ya Sebelumnya saya pernah Aktifkan juga Windows nya Cuman udah expired ya Atau udah Masa waktunya udah habis Biasanya ini selama 6 bulan harus diaktifkan kembali guys ya Nah ini saya mau aktifkan kembali Karena waktunya sudah habis Oke saya akan tunjukkan bagaimana cara mengaktifkan Windows nya Kita keluar dulu Lalu ketikan di pencarian ini CMD Atau command prompt ya Klikkan pada mouse Lalu pilih run administrator Oke teman-teman ikuti ya Oke sebelumnya saya udah pernah juga melakukan yang tahap yang pertama ini Jadi misalnya ada baca anti-error Berarti sebenarnya udah selesai ya guys Nanti saya tunjukkan fotonya sebelum saya lakukan yang pertama ini guys Oke teman-teman ikuti aja yang pertama ini Ketikan SLMGR Spasi Garis miring UPK Enter ya Nah ini ada bacaan error prompt Knot font Sebelumnya saya udah pernah Uninstall ya Tahap yang pertama ini Nah ini hasilnya seperti ini guys Oke next kita lanjutin lagi Tahap yang kedua Teman-teman ketikan SLMGR Spasi Garis miring Lalu ketikan CPKY Spasi enter langsung ya Disini ada bacaannya Produkey from registry Clear it successfully Disini Produkey itu udah dibersihkan Secara total Oke yang ketiga ini Teman-teman ketikan juga Sama seperti di atas ya SLMGR Spasi Garis miring IPK Spasi Nah disini produknya akan kita masukkan yang baru guys ya Teman-teman bisa mendapatkannya di Situs resmi dari Microsoftnya ya Nanti saya akan cantumkan linknya Kita akan buka game managernya Atau KMS Oke disini kita akan Lihat Windowsnya ya Produknya disini saya akan lihat dulu Aktifasi Atifasi Settingnya Ini menggunakan Windows berapa gitu ya Nah disini saya menggunakan Windows 10 Pro ya Jadi teman-teman harus cari Produknya itu yang sesuai dengan Windowsnya Disini kita akan cari Windows 10 Pro nah yang ini ya Oke yang samping ini Produknya Produknya Ini kita akan copy guys Kita block Lalu kita akan copy guys Lalu kita Klik kanan pada mouse Maka akan muncul disini ya guys ya Atau klik kanan Lalu pilih Pastikan ya Lalu pilih enter Oke kita tunggu saja Prosesnya ya Oke disini ada baca Installate Produk Blablabla Successfully Berarti disini sudah berhasil ya Memasang Produknya Kita di ok Oke disini kita Next Selanjutnya Perintahnya Ketikan lagi SLMGR Spasi Garis miring Lalu ketikan disini SKMS Spasi KMS KMS 8 KITIK MS GUI DES Lalu Titik Lalu kom Lalu pilih enter Nah ini ada bacanya K Manager Service Blablabla Successful ya Berarti ini ada berhasil juga Oke ini kita Adakan lagi Perintah selanjutnya Guys ya Perintah yang Ke 5 Disini teman-teman Ketikan lagi Slmgr Slmgr Spasi Garis miring Ketikan Ato Lalu pilih enter Oke disini Activated Windows Professional Edition Sudah Success ya Sudah aktif ya Produknya Dan disini teman-teman bisa lihat sendiri Yang di pojok kanan bawah ini Tidak ada lagi Bacanya Activated Windows Dan Alhamdulillah Ini berhasil Guys Selamat Buat teman-teman semuanya Jadi teman-teman Jika Misalnya Nanti Udah Spite ya Teman-teman aktifnya Udah habis Ini selama 180 hari Jadi setelah habis Masa Masa waktunya Teman-teman aktifkan lagi Dengan cara yang sama Seperti ini Dengan Langkah-langkah seperti ini Jadi teman-teman Save aja video ini Atau Di download juga boleh Biar nanti Pada saat Mengalami lagi Activated Windows Atau masa Aspeknya udah habis Seperti ini Ini Masa aspeknya itu 180 hari Ya guys Oke Sudah selesai 180 hari Dia akan Muncul lagi Bacaan Activated Windows Jadi teman-teman harus Aktifkan kembali Seperti cara yang Saya lakukan tadi Ya guys Oke Sini dulu Video dari saya Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman semuanya Jangan lupa Direct video ini Ya guys Jangan lupa Di share Jangan lupa Di subscribe Dan aktifkan Notifikasinya Agar tidak Ketinggalan video Bermanfaat lainnya Lebih dan kurang Saya mohon maaf Jika ada yang Ingin tanyakan Bisa Tulis di kolom komentar Ya guys Oke See you Di next video Bye guys Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa